Menurut lu anak IT itu kayak apa sih? Kutu buku Kaku Ceweknya dikit Kalkulus Gamers Bodi Pinter Kaca mata Frick Sedih ya? Namanya juga anak IT Semua orang masih anggap oleh kita tuh masih sayang unik Dan eh gue yakin pasti lu juga punya penerangan lu sendiri kan? Memang dari anso sampe di bulan ga punya temen Anak IT tuh selalu dicap sebagai seorang freak Tapi Kau itu bener Kita liat temen gobi Orang menyakbilang kalo dia tuh an sosial Sendirian Ya temen Hei 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 Menalang umur-umur kita Menurut lu kalo misalnya dirijo kumpulan kayak gini dia bakalan ngapain? Parah banget ya Bisa gitu ya Anjos banget Anjos banget Cus pak Temen gua Johnson bisa dibilang sebagai anak paling ga modis diantara temen-temen kosnya Ya seolah kalo kita bicara penampilan Anak IT emang bukan masih sopan kesembel Kenapa? Ya seolah kita tau Buat apa ya kita harus pake baju modis dan mahal Cuman buat tipe-jumpa orang lain doang Apa itu biar kita bisa diterima? Atau biar kita bisa punya banyak temen? Hanya karena kita ga penampilan kayak bintang film atau artis favorit lu Bukan berarti lu bisa punya hak buat nilai kita aneh kan? Ya orang pasti banyak nilai kita negatif Tapi itu berapa mereka sendiri Ya kita mungkin ga pedul yang mempunyai penampilan Tapi ya ini diri kita Dan kalo kita udah ngerasa nyaman Ya buat apa kita harus menerima penampilan demi orang lain? Siapa sih yang ga suka main game? Semua orang jaman sekarang pasti seenggaknya punya laptop atau PC Dan ya mereka pasti main seenggaknya satu game kan? Entah itu Dota, CS, atau game lain lainnya Tapi Entah kenapa selalu anak IT yang dapat seretuk sebagai money up game Ya Mungkin karena kita mahasiswa yang habis seenggak itu paling main teman laptop Makanya orang mikir kayak gitu Mulai dari matahari belum keliatan sampai malem Kita bisa ngabisin seharian ngurung diri dalam kamar Tapi Ya emangnya kenapa? Ini kan dunia kita Dan kita udah ngerasa nyaman dalam dunia kita sendiri Jangan karena kita selalu terlihat ansos sendirian dan ga punya temen Lu punya hak buat nilai kita sebagai freak Bagaimana siswa mungkin kita emang ga sama Pasti lu punya kehidupan lu sendiri Dan gua juga sama Dan lu ga ada hak buat nilai kita aneh Cuman karena kehidupan kita berbeda Mungkin kita beda Tapi kita tetap manusia Dan kita juga punya perasaan Nah kayak itu emang selalu nilai negatif ya Tapi Apa semua anak itu sama Ternyata Kita semua anak itu itu kayak gitu Lu mungkin bisa nilai kita negatif Karena kita ga punya temen Nanti sosial Atau bahkan karena kita emang unik Tapi disitu lu semua salah Lu mungkin anggap kita sebagai orang yang aneh Apa mungkin kan kita selalu Ngabisin 24 jam depan laptop Gak pernah kelihatan yang terlaksen sama orang lain Gak pernah nongkong Atau mungkin ga gaul kayak lu semua Tapi Cuman karena lu semua nilai kita segitu Atau ga tuh lu bisa ngeliat kita sebagai seorang freak Yang sosial Atau bahkan ga tanya temen kan Lebih baik lu kenali dulu siapa yang rumia Dibingan semilai Mungkin Kita emang bukan mahasiswa yang paling gaul Paling apraktif, paling fashionable Atau bahkan paling sosial Tapi Kita juga mahasiswa Kita juga memiliki kehidupan Dan kita juga memiliki temen kita sendiri Dan berarti karena kita beda Lu bisa nilai kita sebagai mahasiswa yang aneh Terima kasih Terima kasih.